Intro Hai Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda. Dan seperti biasa, kalau di Go Healthy kami hadir dengan solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Terima kasih ya Pemirsa ya, karena kebersamaan kita selama ini sudah lebih dari 1500 episode. Ya apalah artinya kami tanpa Anda Pemirsa. Dan supaya kita makin akrab, makin banyak informasi yang tersampaikan, saya mengundang Anda bergabung di Go Healthy Community. Ayo bergabung, silahkan di-scan saja QR Code yang ada di layar kaca. Nanti kami akan terus membagikan informasi kesehatan dan juga banyak tips kesehatan dari para praktisi. Yuk kita hidup sehat sama-sama. Oke, dan bersama saya tentu saja ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, abang-abang ganteng, ada abang Fahidon, dan juga ada mas Nurman. Apa kabar bapak-bapak? Sehat kan Ronald? Sehat. Sehat bugar, bergairah seksi kinjelong. Oh iya. Oh iya. Dan bersama kami juga disini ada narasumber yang memang dulu pernah punya masalah kesehatan, pernah terkena struk. Ya tapi kondisinya membaik setelah menggunakan teknologi laser. Ada Ibu Nur sehat disini. Ibu Nur apa kabar? Baik. Baik ya Bu ya. Meskipun kemarin sempat punya masalah ya Bu ya. Pernah terkena struk gara-gara gulanya tinggi banget. Tensinya juga tinggi ya Bu ya. Oke tapi kan sekarang Ibu sudah membaik kondisinya ya Bu ya. Oke, Ibu kesibukannya apa aja sekarang sih Ibu? Masih bagai kader dasawisma. Kader dasawisma? Eh tugasnya apa aja tuh Bu? Mendata warga. Mendata warga. Ibu tinggal di arah mana? Ulujami. Di Ulujami. Ibu tenang. Tenang Bu, tenang Bu ya. Ibu, Ibu ini tentu berbahagia. Ya, air mata yang dikeluarkan oleh Ibu ini adalah air mata bahagia. Karena memang struk ini penyakit yang berat ya Bu ya. Semenjak saya sakit, saya selalu sentih. Oh gitu. Rasa begini ya. Ya betul, betul. Memang salah satu yang terdampak orang terkena struk adalah secara psikis. Seperti apa kisahnya Ibu Nur dengan struknya kemarin dan apa usaha yang dilakukan? Silahkan disimak tayangan ini. Nur Seha. Beberapa waktu lalu, ia pernah hadir di Go Healthy untuk menceritakan betapa menyakitkannya terkena struk. Gula darah tinggi karena nggak pernah kontrol hipertensi dan juga saya waktu kena struk itu, kolesterol tinggi. Bahkan dampak struk ini juga membuat dirinya mengalami diabetes. Tangan kebas, terus bawaannya ngantuk terus kalau pagi itu. Nur mengaku, ia sangat khawatir bisa terkena struk yang kedua apabila kesehatannya tak segera membaik. Yang kesulitan Ibu lakukan. Ini bergerak tinggi, nggak bisa ngangkat. Takut dipanggil aja gitu. 10 kejadian itu. Maka dari itu, Nur bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Saya mengucapkan terima kasih untuk teknologi laser karena saya sudah mendapatkan yang apa yang saya impikan selama ini. Lantas bagaimana kabarnya sekarang? Apakah sudah ada perubahan yang terjadi? Mari kita tanyakan langsung. Dari tayangan tadi kita bisa lihat secara fisik saja dulu ya, perbedaannya banyak sekali. Di video tadi, angkat tangan aja masih susah ya Bu ya. Coba sekarang angkat tangan sebelah kirinya. Wah, jalan juga udah lancar ya Bu yang sekarang ya Bu ya. Beda sama yang kemarin. Buktikan, lihat. Aduh, cukup Bu. Balik lagi Bu. Allah, Pak Bar. Ih, jadi Ibu merasa lebih sehat dulu atau sekarang? Sekarang. Lebih sehat sekarang ya. Nah, Pemirsa, Ibu Nur ini sudah rutin menggunakan teknologi laser yang membantu pemulihan pasca serangan stroknya. Bu, yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser, apa sih Ibu manfaatnya? Tidur lebih nyenyak, terus gula darah bisa terkontrol. Oke. Terusnya, pokoknya happy deh dibawa happy. Dibawa happy, dan juga pergerakan menjadi lebih baik ya Bu ya. Banyak signifikan. Banyak signifikan perubahannya. Perubahannya. Semenjak saya sakit itu, saya kepengen gimana caranya ya. Terus akhirnya saya masuk ke grup kayak San Kresna, saya diundang sama Pak SAPI, Pak Suhadi. Ya, Pak SAPI, Pak Suhadi, tuh disapa tuh. Lalu mereka menyarankan menggunakan teknologi laser gitu ya Bu ya. Nah, sebelum kita lanjut, Pemirsa, sebelum kita nanti akan buktikan perubahannya apa saja, saya mau mengetes pemahaman Ibu Nur Seha dan juga Anda, Pemirsa, boleh ikut menjawab ya. Ya, pernyataannya adalah triglyceride yang tinggi tidak terlalu berbahaya untuk kesehatan. Kira-kira menurut Ibu Nur, ini pernyataan benar atau salah? Salah. Salah? Artinya berbahaya? Berbahaya. TG-nya Ibu tinggi ya? Iya. Tinggi kan? Oke, kenapa kira-kira dari taunya, Ibu tahu dari mana kira-kira triglyceride yang tinggi itu berasal? Karena banyak goreng-gorengan minyak-minyak gitu, biasanya. Emang doyan gorengan Bu? Banget. Enggak, sekarang. Dulu, 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 dulu. Makan gorengan. Seneng banget ya Bu, enak sih. Kayak saya sebelum kena ini, saya makan sate, sate kambing. Bukan gara-gara makan sate kambing sekali langsung kena, setelah nggak gitu juga. Ini karena tesinya tinggi. Iya, karena ada riwayat sebelumnya yang tidak baik. Oke, salah jawabannya. Iya? Eh, kok salah? Jawabannya, Ibu tepat. Salah jawabannya. Ya, aduh. Oke, jawabannya tepat karena jawabannya salah. Salah. Ya, jadi pemeriksa dirumah mungkin masih sering terkecoh ya dengan yang namanya triglyceride. Karena kan ini tidak lazim untuk diperiksa biasanya. Biasanya orang cuma beriksa itu kolesterol total. Nah, ceritanya kalau yang namanya kolesterol kita itu ada beberapa bagian ya. Komponennya ada kolesterol total, ada LDL, ada HDL, kemudian ada triglyceride. Ada juga VLDL yang jarang sekali memang diperiksa. Tapi, meskipun triglyceride ini jarang kita periksa, bukan berarti ini tidak ada artinya. Tadi Bang Paidon sudah bilang bahwa sesuatu yang kita cek berarti itu ada artinya bagi tubuh kita. Kalau dia nilainya tinggi, maka ini akan berpotensi untuk terjadinya sumbatan di pembuluh darah kita. Sama seperti LDL ya, karena yang namanya lemak di dalam darah kita, kalau terlalu tinggi jumlahnya, kadarnya, maka akan berakibat buruk terhadap yang namanya pengentalan darah pada tubuh kita. Triglyceride ini sendiri memang dibutuhkan pada tubuh kita untuk sebagai sumber energi. Kalau misalkan dia terlalu rendah, energi kita berkurang. Tapi, kalau misalkan dia terlalu tinggi, maka yang terjadi adalah akan terjadi nih, proses penyumbatan di pembuluh darah kita. Kalau kita mau terbebas dari yang namanya proses penyumbatan pembuluh darah, kita koreksi nilai-nilai lemak di dalam darah kita. Termasuk triglyceride. Jadi, kalau triglyceride tinggi, hati-hati, bisa terjadi proses penyumbatan pembuluh darah. Ceritanya Ibu Nur Seha yang terkena serangan struk ya, karena memang dulu kolesterolnya tinggi, gula darah tinggi, tensi juga tinggi. Aduh, Ibu, ya. Dan sudah menggunakan teknologi laser. Manfaatnya tadi Ibu sudah bilang, tidur jadi enak ya, Bu, ya? Iya. Dulu emang susah tidur, Bu? Susah. Sekarang gimana? Sekarang tidurnya nyak. Tidurnya mulai jam berapa kalau sekarang? Jam 8 lewat. Jam 8 udah tidur. Tidur, ya. Jadi tidurnya cukup. Sekarang waktunya panjang, ya? Dan ketika bangun, apa yang Ibu rasakan? Badan jadi segar, bugar. Alhamdulillah. Badan segar. Dulu mah nggak gitu, Bu? Dulu mah sakit badan, apa, ada kegel, apa, kayak gitu, kayak... Sakit, pegel, gitu nggak enak. Iya, sekarang lah. Dulu suka ada baal, kesemutan gitu nggak, Bu? Kesemutan, tapi sekarang udah nggak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus juga yang Ibu rasakan energi lebih banyak ya, Bu, ya, katanya, ya? Lebih segar ya, Bu, ya? Iya. Jalan kemana-mana udah kuat sekarang. Jalan kemana-mana udah kuat? Emang kemana aja sekarang udah jalan-jalannya? Ya, paling jauh-jauh muter-muter gitu, biar sehat lagi. Setiap hari? Iya. Good. Artinya? Pas olahraga. Olahraganya Ibu nggak lewatkan sekarang ya, Bu, ya? Yang sudah digunakan oleh Ibu Nur ini adalah teknologi laser yang... Mari kita sekarang bicara data dan fakta. Angka tuh nggak pernah bohong, ya? Kami periksa kondisi terakhir Ibu Nur sesaat sebelum melakukan rekaman syuting ini. Kita lihat, ya. Kita bandingkan perubahannya seperti apa. Kita lihat tuh, ya. Sebelum dan sesudah. Sekarang, sesudah menggunakan teknologi laser, tensinya 126 per 80. 60 poin. Ya, sementara dulu lihat, 188 per 90. Dan kelihatan lebih tirus, Bang Ronald. Ya, kelihatan lebih tirus, ya. Lebih cerah wajahnya. Lebih cerah wajahnya, Ibu. Ya, ya. Ya, kan? Oke. Tensi aman. Lanjut berikutnya. Yang diperiksa adalah ini gula darahnya, bayangkan, Pak Mirsa. Dulu gula darah 474. Dan pernah lebih tinggi dari itu kan, Bu, ya? Ya. Paling tinggi pernah berapa? Ingat nggak? Nggak sih, paling 400. 400-an. Tapi itu tinggi, Bu, ya. 330 poin. 330 poin. Turunnya sekarang 145. Dua faktor resiko sudah diturunkan. Ya. Asam urat 4,9. Good. Tadinya berapa? Tadinya di atas, Ingetah, Bu, berapa? 7, kayaknya. 7. Oh, 7. Dulu 7. Padahal perempuan itu 6. 6. 6. Paling tinggi, ya. Artinya, Ibu Nur Seha sudah menurunkan resiko terkena serangan struk yang berulang. Ibu, selamat, Bu. Gimana nih melihat ini, Bang Paido, nih? Tuh, sebelum lanjut, ya. Ibu, Ibu sudah bisa ibadah sholat dengan... Sudah kembali berdiri sekarang? Bisa, bisa, bisa. Bisa sujud. Oh, kita bisa sujud sendiri. Sudah sujud lagi sendiri, sudah tidak pakai kursi lagi sekarang. Allah. Tidak ada gangguan kesimbangan, ya, Bu? Tidak ada. Oke. Baik, terima kasih. Pemirsa, saya apresiasi kepercayaan Ibu ketika diberi informasi teknologi laser, Ibu bertindak dan Ibu pakai. Jadi, Pemirsa, tadi Anda bisa melihat angka-angkanya itu turunnya fantastis, ya. Gula darahnya turun 330 poin, tensinya turun 60 poin. Nah, apa yang dilakukan teknologi laser adalah membantu kerja obat itu. Kenapa? Karena teknologi laser ini, dia adalah sinar yang keluar dari perangkat, ya, perangkat, apa namanya, mandiri, ya. Di mana sinar ini nanti merangsang produksi oksida nitrit. Oksida nitrit itu adalah molekul yang dikeluarkan pembuluh darah. Jadi, misalnya dipasang seperti ini di pergelangan. Nah, sinar ini tembus sampai ke bawah, Pemirsa. Seperti ini Anda bisa lihat. Sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning tembus sampai ke pembuluh darah. Sehingga di pembuluh darah ini, dia bisa membantu melebarkan pembuluh darah. Nih, bayangin. Nah, oksida nitritnya. Ini kayak molekul yang kayak kapsul dua ini nih, biru dan merah. Di mana pembuluh darahnya dibuka. Melebar. Melebar. Ketika melebar, aliran darah lancar. Itu yang pertama yang dikerjakan. Yang kedua adalah, oksida nitritnya mengurai penggumpalan. Penggumpalan darah. Penggumpalan darah ini adalah dampak atau akibat dari pilihan makanan Anda. Anda yang suka goreng, goreng tepung, sama kayak ibu tadi, minuman yang manis. Apalagi semuanya tuh, udah goreng tepung, minumnya manis. Kombo. Itu kan enak. Enak sih. Biasanya kayak gitu. Tapi masalahnya banyak ya buah bis itu ya. Nah, itu yang menyebabkan dalam jangka panjang proses penyumbatan terjadi. Nah, proses penyumbatan ini kita nggak bisa milih. Suka-suka dia. Di otak, di jantung, di ginjal, alat vital. Kalau yang namanya penyumbatan pembuluh darah ini, ada peran trombus di dalamnya. Jadi kurang lebih trombus itu seperti ini ya. Jadi dia gumpalan, yang dia memang terdiri dari materi-materi yang ada di dalam pembuluh darah kita. Ada sel darah merah, ada yang namanya keping darah, ada kolesterol dan gula yang terjebak di sana. Dan obat-obatan juga bisa terjebak di dalam trombus tersebut. Nggak nyampe ke sel jadinya. Nggak nyampe ke sel kita. Sedangkan trombus ini sendiri, ini kata Bang Paidon tadi, kalau dia mau nyumbat, suka-suka dia mau nyumbat di mana? Di jantung, di otak, di ginjal, di manapun itu bisa menyumbat. Nah, peran teknologi laser di sini adalah untuk menguraikan si trombus ini. Trombus ini ketika dia melewati pembuluh darah yang sudah disinerik oleh teknologi laser, teknologi inilah yang nanti akan membantu tubuh kita untuk menguraikan si trombus ini tadi. Sehingga sel darah merahnya teruraikan. Obat, kolesterol, gula, semuanya bisa disampaikan, dijadikan energi bagi tubuh kita. Kapan lagi kita mau sehat dengan cara yang mudah dan praktis. Kita pakai teknologi laser sekarang juga. Jadi pemirsa, yuk, yang tadi dibilang oleh Mas Nurman, gunakan teknologi laser seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Nur Seha. Seperti apa bentuknya? Seperti yang saya gunakan sekarang. Dokter laser ataupun Akulaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Gunakan rutin sehari 2 kali. Durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam murat, dan lain-lainnya. Harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi seperti struk, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Nah, pemirsa, take action. Jika Anda ingin sehat, take action sekarang juga. Dapatkan Akulaser ataupun Dokter Laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim Call Center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat, silakan dinikmati promo-promo dan juga ada program cicilan 0% supaya Anda tidak menunda waktu lagi mendapatkan Dokter Laser ataupun Akulaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat Dokter Laser ataupun Akulaser dari Gogomol. Pemirsa ingat, siapapun kita punya resiko terkena komplikasi. Kuncinya adalah jaga kualitas darah dan pembuluh darah karena itu menentukan kualitas hidup kita. Makanya, gunakan teknologi laser, segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Pemirsa kembali lagi di Go Healthy, masih bersama Ibu Nur Seha yang terkena serangan struk. Waktu kejadian memang membuat anggota gerak tubuh sebelah kirinya itu gak bisa berfungsi ya, Bu ya. Jalan dulu gak bisa, tangan dulu gak bisa gerak. Berapa lama tuh kondisi itu, Bu? Dua tahun kali ya. Dua tahun? Dua tahun Ibu hal sederhana pun harus dibantu orang ya, Bu ya? Sedih gak, Bu? Sedih banget, sekarang saya udah bisa jalan ke kamar mandi sendiri. Tapi, kalau dulu kan apa-apa sama anak, dibantu pakai pempes apa, sekarang udah gak lepas. Sekarang semua udah lepas, Ibu seperti dulu lagi, seperti yang sebelum terkena serok ya, Bu ya? Udah bisa jalan-jalan kemana-mana, semakin saya seneng. Ibu Nur ini mengaku dulu gaya hidupnya gak baik. Nanti kita akan bahas ya, salah satunya adalah makan ya, Bu ya? Iya, makannya. Makan yang dulu gak bener ngaku ya, Bu ya? Kadang-kadang jam 12 malam masih makan. Jelus, malam sudah mau tidur itu, Bu. Iya, makanya dulu waktu kerja gitu. Gitu, makannya apa tengah malam itu? Nasi yang berat-berat, makan berat. Nah, yang membuat Ibu Nur dulu terkena serok adalah gula darahnya tinggi, 474, tinggi sekali. Makanya, Pak Mirsa, kami akan berikan kepada Anda tips bagaimana menurunkan gula darah yang membandel. Yang pertama, aktivitas aerobik. Aktivitas aerobik itu adalah aktivitas seperti berenang, jalan kaki, kemudian lari juga boleh, kalau udah bisa, kemudian bersepeda. Nah, ini aktivitas yang membakar gula darah secara langsung. Biasanya 20 sampai 30 menit pertama, tubuh akan menggunakan gula untuk dibakar sebagai energi dan selanjutnya membakar lemak. Nah, yang kedua adalah melakukan latihan otot, yang kita sering sebut sebagai latihan fitness. Ini adalah latihan untuk melatih otot rangka kita. Otot apa saja? Otot dada, otot punggung, lengan atas, lengan bawah, perut, pinggang, paha depan, paha belakang, betis. Yang semakin tua, di atas 30 tahun, makin mengecil. Dokter bilangnya sarkopenia, penurunan masa otot. Nah, ketika masa otot ini berkurang, konsumen gula berkurang, karena otot adalah konsumen gula terbesar dalam tubuh kita. Itu sebabnya kita harus belajar, mau belajar tentang latihan beban. Untuk Anda yang mungkin masih kesulitan ngatur olahraga, sehingga tidak mendapatkan kesempatan melakukan aktivitas aerobik, di mana ini penting buat membuka pembuluh darah, ya atau tidak sempat latihan fitness sehingga otot Anda belum terlatih dengan baik, di sinilah kita mulai menggunakan teknologi. Teknologi ini memang didesain untuk mempermudah hidup kita. Ini teknologi yang kita pakai di pergelangan tangan, seperti yang dipakai Kang Ronald, di mana dia akan membantu, pertama dia membuka pembuluh darah, sehingga pembuluh darah terbuka. Ketika pembuluh darah terbuka apa? Tekanan darah kita menjadi berkurang. Kedua, dia membantu mengurai penggumpalan darah, tadi mungkin Mas Nurman sudah ceritakan, sehingga ketika penggumpalan darah terurai, maka gula darah itu bisa turun. Kemudian kolesterol bisa turun, asam urat bisa turun, ya. Sehingga apa risiko terjadinya masalah akibat penyumbatan pembuluh darah, itu bisa dikurangin. Sehingga ketika Anda menggunakan teknologi laser, melengkapi kehidupan sehat Anda, mendukung pola pengobatan Anda, di mana tadi dengar sendiri, Ibu tetap mengkonsumsi obat-obatannya, maka Anda bisa berharap Anda sehat. Ibu, waktu Ibu dulu lagi parah-parahnya kena stroke, Ibu membayangkan kondisi sekarang nggak kembali sehat lagi? Nggak membayangkan, karena dokter Sarah bilang, Ibu nggak akan sembuh dan akan cacat permanen, dibilang gitu, saya dondong, saya dibilang gitu. Dibilang gitu Ibu, yang kebayang sama Ibu, waktu itu apa sih Ibu? Ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain ini, saya bakalan menyusahkan anak. Merasa nggak berguna, jadi beban gitu ya Ibu ya. Dulu keluarga bagaimana Ibu melihat kondisi Ibu pas kena stroke? Ya sedih, apalagi Ibu saya waktu itu, kok sampai bisa begini sih Nur ya, dibilang gitu. Ya nggak tahu ma, mungkin karena dari pola makan, dibilang gitu. Oke, oke. Sekarang air matanya beda, pemirsa. Ya, tahun 2017 air matanya, air mata sedih. Sekarang sedih. Sekarang air mata senang. Dulu air mata depresi, sekarang air mata happy. Ya Ibu ya? Iya. Ibu nggak boleh putus semangat untuk sembuh. Iya. Ya, karena menjaga harapan untuk sembuh adalah setengah dari penyembuhan itu sendiri. Ya Ibu ya? Ya. Dipakainya rutin berapa kali sehari Ibu? Dua kali. Dua kali, kapan aja? Pagi sama sore, kalau mau tidur saya pakai juga. Tapi tidur-tidur saya ketiduran, sampai ketiduran saya mati ya. Amati sendiri nanti ya. Yang di hidung intranasalnya dipakai? Pakai. Rutin juga? Rutin, alhamdulillah. Keren Ibu. Anda semangat, pengen sembuh. Ya iya dong ya. Semangat Ibu Nur. Intranasal ini adalah ekstensi atau sambungan dari perangkat laser yang ada di pergelangan kita. Mungkin Anda lihat seperti di tangannya, Ronald. Ini perangkat utamanya. Nanti perangkat utamanya ini punya kabel, seperti yang digambar di layar, ya nanti masuk ke hidung. Ketika Anda pakai teknologi laser di pergelangan tangan, ingat bahwa teknologi laser ini membuka pembuluh darah lewat bantuan ekoksid dan nitrit itu. Dia harus travel atau harus berjalan memenuhi 100 ribu kilometer pembuluh darah di tubuh kita. Tapi dengan bantuan intranasal, seperti yang Anda lihat di gambar, kecepatannya di bypass, sehingga aliran darah menuju kepala itu lebih cepat sampai. Dan nampak, apa, manfaatnya bisa Anda segera rasakan. Beberapa manfaat penting yang dirasakan, yang mungkin dirasakan oleh penderita stroke, atau Anda yang sudah berumur panjang adalah apa? Tidur bisa lebih nyenyak. Iya. Betul ya? Betul ya, Bu. Betul ya? Nah, kenapa? Padahal ini bukan obat tidur. Karena kata kunci tidur adalah hormon melatonin yang diproduksi oleh kelenjar pineal. Nah, hormon itu kalau aliran darahnya kurang, produksinya turun. Nah, ketika Anda menggunakan intranasal seperti ini, kecepatan produksinya lebih bagus. Anda bisa tidur lebih nyenyak. Kemudian, di luar itu adalah ketika Anda pakai intranasal di hidung Anda, maka penglihatan Anda bisa menjadi lebih baik. Risiko dari masalah alergi seperti sinus di hidung Anda bisa berkurang. Dan ada bonusnya, kulit wajah Anda menjadi berseri-seri. Lebih kencang. Ya. Lebih kencang. Jadi gini, Tuhayamangkuasa sudah memberikan kita kemajuan teknologi saat ini. Berarti, peran Anda saat ini adalah take action untuk mulai menggunakan teknologi laser dan intranasalnya. Sebetulnya ini ada satu lagi teknologi yang bisa membantu pemulihan pases serangan stroke. Ini khusus untuk otot dan syaraf. Namanya teknologi NMES. Betul kan, Mas Numan ya? Betul, iya. Jadi teknologi NMES ini kepanjangannya adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi ini sendiri, ini sebenarnya cocok sekali untuk pemeriksa di rumah yang mungkin punya permasalahan pada pergerakan. Otot kita ini merupakan salah satu konsumen gula terbesar pada tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan otot kita mengecil, gula kita tidak terkonsumsi dengan cukup baik, maka gula darah kita tinggi. Ini yang terjadi pada orang yang terkena stroke. Biasanya gula darahnya, kolesterolnya juga akan tinggi. Nah teknologi NMES ini memang cara penggunanya juga mudah. Tinggal kita tempelkan di area-area yang memang membutuhkan untuk berkontraksi. Seperti misalkan kalau pada kasusnya Bu Nur sendiri, ini kan kiri ya Bu? Iya, kiri. Jadi kita tempelkan di tangan kiri, di kaki kiri, paha kiri. Tujuannya adalah untuk mengembalikan yang namanya kontraksi otot kita. Kontraksi otot ini dibutuhkan pada tubuh kita untuk menjaga agar otot kita itu kekuatannya lebih bagus. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika otot ini berkontraksi, maka volume otot kita akan terjaga. Inilah yang dibutuhkan tubuh kita untuk menjaga agar gula darah kita terkendali, kolesterol kita terkendali. Kemudian apa lagi? Ingat, ada neuro di sini. Ada syarab yang terganggu pada orang-orang yang dia memiliki kesulitan bergerak. Pada orang stroke syarabnya tidak bisa bekerja dengan bagus. Jadi dengan kita stimulus menggunakan teknologi NMES ini, maka diharapkan adalah koneksi antara otot, kotak, dan sebaliknya ini akan dikebalikan. Karena yang namanya orang stroke. Koneksi yang terganggu itu antara otak dan otot, dan sebaliknya. Jadi dengan kita memanfaatkan teknologi laser kita pakai di pergelangan tangan, intranasal kita pakai di rongga hidung kita, teknologi NMES kita pakai di tubuh yang ingin kita latih. Jadi semuanya kita gunakan, obat kita konsumsi, pola hidup kita jalankan dengan baik, maka yang namanya kesehatan menjadi milik kita. Jadi mau tunggu apa lagi? Take action sekarang juga, maka yang namanya kesehatan tidak mustahil menjadi milik kita sekarang. Untuk teman-teman yang ingin bebas dari gula darah, bisa menggunakan dokter laser. Sudah banyak perubahan yang saya rasakan. Perubahannya sangat signifikan. Ayo teman-teman, pakai dokter laser. Oke, baik Ibu, terima kasih. Pemirsa, yuk take action. Ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nurseha. Gunakan dokter laser ataupun acu laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakan rutin, bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol kita yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi. Seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Ayo, Pemirsa, segera dapatkan acu laser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ada kan? Nah, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser. Ingat dokter laser ataupun acu laser dari Gogomol. Pemirsa, jangan tunda lagi. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!